Maksudnya dari kasta yang berkuasa. Maksudnya dia apa? Jadi dia itu memang memimpin itu sebuah panggilan buat dia. Sansaka Merah Putih berkibar seiring kumandang kemerdekaan bangsa Indonesia. Sebuah negara Asia Tenggara telah lahir di tengah kecamuk Perang Dunia Kedua. Pada barisan terdepan kelahirannya berdiri Soekarno, Sang Proklamator. Soekarno lahir dengan nama Kusno Sosrodi Harjo pada 6 Juni 1901 di Surabaya. Ayahnya adalah Raden Sukemi Sosrodi Harjo, seorang guru. Karena sakit, ayahnya lalu mengganti namanya sesuai tokoh pebayangan, Karena. Sejak itu, ia dipanggil Soekarno. Masa kecil Soekarno tergolong beruntung karena dirinya keturnan ingrat. Maka ia bisa jadi siswa sekolah Belanda. Di dalam memoir dia, dalam autobiografi dia, dia katakan bahwa bukan sebuah ketidaksengajaan bahwa dia itu terlahir dari kelas yang berkuasa. Maksudnya dari kasta yang berkuasa. Maksudnya dia apa? Jadi dia itu memang memimpin itu sebuah panggilan buat dia. Selama sekolah di Hukere Burkherskul di Surabaya, Soekarno tinggal di rumah sahabat ayahnya, Cokro Aminoto. Muda ini selalu ikut Cokro. Ya, boleh dikata tidak selalu mungkin sering kali ikut daripada teman-temannya yang lain di kosan itu. Dia sangat memperhatikan bagaimana cara Cokro, berpidato dan cara Cokro untuk meraih simpati masa. Sehingga ketika di bawah kepemimpinannya Cokro Aminoto, Sarekat Islam menjadi salah satu organisasi terbesar yang modern di Asia waktu itu. Dari sisi juga anggota. Karena peran Cokro. Soekarno melanjutkan pendidikannya di Teknise Hukere School di Bandung. Namun pendidikannya itu sempat terhenti karena ia harus kembali ke Surabaya untuk membantu keluarga Cokro. Keluarga kesulitan, sejak Cokro Aminoto ditahan Belanda. Soekarno pun bekerja di jawatan kereta api untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Dari sini, pandangan politiknya semakin terbentuk. Ia pun mengembangkan pemikirannya tentang marhenisme, yaitu konsep sosialisme yang disesuaikan dengan kondisi setempat. Kalau kita lihat dari perjuangan Soekarno itu kan pada intinya dia itu sangat tidak suka dengan yang namanya penjajahan kan begitu ya. Jadi seolah-olah dalam hal penjajahan ini kemerdekaan manusia itu menjadi terampas. Dan dia menghendaki bahwa kenapa sih Indonesia kok tidak bisa lepas dari penjajahan Belanda dan dia mendirikan suatu negara yang merdeka. Jadi dia bisa menjadi bagian yang sama dari negara-negara lain di dunia. Lulus dari teknisi Hukeskul, ia memilih untuk bekerja sebagai seorang insinyur profesional dibanding pemerintahan karena ia menolak sangkut paut dengan Belanda. Padahal bekerja di pemerintahan lebih besar pendapatannya. Jadi keadaan mereka melarat. Melarat itu dalam artian bukan karena dia bodoh, dia enggak mau enggak, tapi pilihan yang dia sadarin betul bahwa dia enggak mau jadi kaki tangan pemerintah Belanda dan dia menolak untuk jadi pegawai negeri, pegawai gubermen Belanda dan dengan begitu dia harus tanggung risikonya lapar. Dan dia ambil itu. Sementara kegiatan politiknya di Partai Nasional Indonesia, PNI, terus ia jalani sampai akhirnya Soekarno ditangkap. Dalam sidang pengadilannya, Soekarno membacakan pembelaannya berjudul Indonesia Menggugat. Ia sempat ditahan di Sukamiskin selama setahun. Setelah bebas, tak lama ia kembali ditahan untuk dibuang ke bagian timur Indonesia. Soekarno dibuang ke Pulau Flores selama lima tahun. Tak cukup diasingkan di sana, ia dibuang ke Bengkulu. Soekarno bersama keluarganya tinggal di Bengkulu selama empat tahun. Sampai akhirnya, Perang Pasifik mengubah segalanya. Belanda menyerah kepada Jepang. Jepang pun menduduki wilayah Indonesia. Soekarno dibebaskan Jepang untuk menarik simpati masyarakat Indonesia. Karena Jepang menjanjikan kemerdekaan, Soekarno dan rekan seperjuangannya, Hatta, sepakat untuk bekerjasama dengan Jepang. Persiapan menuju kemerdekaan pun mulai berjalan. Landasan negara Indonesia dibuat. Soekarno menamakannya Pancasila. Tapi jalan menuju kemerdekaan tak semulus yang diharapkan. Sekutu mengalahkan Jepang dengan menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Jepang menyerah kepada sekutu. Soekarno dan Hatta akhirnya mempercepat proses kemerdekaan dengan dorongan dari kalangan pemuda. Proklamasi kemerdekaan dibacakan Soekarno 17 Agustus 1945. Proklamasi Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia Soekarno Hatta Namun, kedaulatan belum sepenuhnya tercapai. Belanda masih berupaya menduduki kembali bekas jajahannya. Belanda dua kali melancarkan agresi militer. Bangsa Indonesia pun melawan. Soekarno kembali ditahan dan diasingkan. Sampai akhirnya PBB memerintahkan Belanda untuk membuka perundingan kembali dengan Indonesia. Berkat kesepakatan perjanjian RUM Van Royen, pemerintah Belanda menyerahkan kedaulatan Indonesia sepenuhnya dan Soekarno Hatta dibebaskan dari pengasingan. Soekarno disumpah menjadi Presiden Republik Indonesia Serikat sebelum akhirnya kembali ke Jakarta. Warga pun menyambut kedatangannya. Diam! Diam! Sudara-sudara sekalian, Alhamdulillah saya ucapkan di hadiat Allah SWT ini hari aku telah menginjak lagi bumi Jakarta sudah hampir 4 tahun lamanya. Saya tidak berpuas dengan itu. 4 kali 365 hari saya berpisah dengan rakyat Jakarta kelas panah-rasanya seperti berpisah 40 tahun kepada pegawai. Soekarno jasa terbesarnya adalah berhasil membangun fondasi kebangsaan Republik Indonesia yang tidak berdasarkan ras tertentu, yang tidak berdasarkan etnis tertentu, tapi dia kepada apa namanya modernasionalisme. artinya semua orang dari ras apapun, dari etnis apapun, dari manapun adalah orang Indonesia selama dia memang menyatakan diri sebagai orang Indonesia dan punya kesetiaan terhadap negara dan bangsanya. Pada masa Soekarno itu kita kenal dengan konsep Nasakomnya, meskipun itu secara prakteknya itu agak susah untuk di apa ya, untuk di diaplikasikan begitu ya, tetapi toh dia tetap berjuang supaya yang namanya nasionalisme agama dan komunis ini menjadi satu kesatuan yang bisa mewujudkan persatuan Indonesia begitu ya, mungkin ini agak jarang dimiliki oleh tokoh-tokoh dunia yang lain, tetapi Soekarno memiliki kekhasan untuk itu gitu. Bukan hanya fondasi prinsip negara yang dibangunnya, tapi juga beberapa bangunan penting di negeri ini. Salah satunya adalah Monas. Dalam sebuah pidato dia di tahun 66, juga ya ada di tahun 66, dia pernah dikritik oleh wartawan bahwa katanya Soekarno ini kerjaannya cuma bikin monumen, patung. Nah, dalam sebuah pidatoannya dia mengatakan bahwa monumen itu adalah celana bagi bangsa yang sedang berevolusi. Bangsa Indonesia waktu itu sedang berevolusi. Jadi harus pakai celana biar gak telanjang. artinya apa? Dia ingin ada ikon, dia ingin ada satu identitas dari kota-kota yang ada di Indonesia supaya sejajar dengan kota-kota lain. kalau kami melihat bahwa sebetulnya ada keinginan Soekarno untuk menunjukkan bahwa bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang besar. Jadi dia ingin menunjukkan itu melalui monumen-monumen yang megah sehingga Indonesia ini dikenal oleh seluruh bangsa-bangsa yang ada. Dia juga ingin mengatakan bahwa inilah Indonesia bahwa kami juga punya proud, punya kebanggaan dan kita juga sanggup untuk membuat sesuatu yang kemudian di negara lain tidak ada. Saya pernah mengadakan satu diskusi interaktif dengan mengumpulkan dari lima sekolah jadi saya melakukan interaksi dengan anak-anak itu mereka itu kita minta untuk mencari tokoh-tokoh pahlawan yang mereka kagumi dan yang menarik adalah ketika diantara mereka itu justru memunculkan tokoh Soekarno gitu ya tetapi disini yang menarik adalah bahwa ketika dia mengatakan bahwa dia mengagumi Soekarno itu mengatakan bahwa kalau Soekarno tidak ada Indonesia ini tidak akan merdeka dan kita tidak akan pernah menjadi seperti ini itu yang kemudian membuat saya wah ternyata anak-anak ini memang betul-betul di dalam memandang seorang tokoh itu hal yang positif yang justru mereka itu Soekarno dilahirkan dari keluarga yang terpandang di hidup dia kalau dia mau dia kalau dia mau memilih dia bisa hidup enak tapi itu tidak dia lakukan dia memilih jalan lain untuk melakukan satu pekerjaan yang membawa manfaat buat orang banyak jadi pesan moral dari hidup Bung Karno adalah adalah sebuah hal yang baik jika kalian tidak hanya memikirkan diri kalian sendiri jadi Bung Karno ini orang yang tidak memikirkan dirinya sendiri tapi dia memikirkan juga kepentingan orang lain dan itu yang sekarang sepertinya mulai buntur di kita bahwa setiap orang sekarang memikirkan dirinya sendiri Soekarno itu menurut saya dia adalah sosok yang adil bijaksana terus mempunyai jiwa pemimpin yang sangat hebat terus dia juga peduli terhadap rakyatnya bangga operasinya kewajiban punya presiden bangga ingin tapi saya masih jadi pelajar jadi saya mungkin meneruskan tugas saya dulu kewajiban dulu sebagai seorang pelajar terus ke depan ke depan kalau bisa sih kayak di sosok seluruh di Soekarno tapi saya lebih belajar mungkin lebih belajar harus lebih belajar lebih banyak Soekarno itu berpengaruh banget buat sekitarnya jadi semoga saya juga bisa berpengaruh seperti Soekarno yang jelas memperbaiki yang buruk di Indonesia dan membangun bangsa ini lebih baik terima kasih selamat menikmati selamat menikmati